Horas Mejuajua, selamat datang di Bataknesia Channel Kali ini kami akan membahas tentang sosok pejuang sekaligus pahlawan dari Tanakaro Beliau memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda Untuk masyarakat Medan dan sekitarnya, nama Jalan Jamin Ginting tentunya sudah tidak asing lagi Dimana jalan ini salah satu jalan terpanjang di Indonesia, yakni mencapai kisaran 80 km Pemberian nama Jalan Jamin Ginting tentunya juga apresiasi masyarakat setempat Dan juga pemerintah atas perjuangan dan jasa pejuang kemerdekaan, legend Jamin Ginting Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Jamin Ginting lahir pada tanggal 12 Januari 1921 di Desa Suka, Tiga Panah, Kabupaten Tanakaro, Sumatera Utara Jamin mengawali karir militernya di jaman pendudukan Jepang Pada tahun 1943, beliau mengikuti pelatihan perwira tentara Sukarela Dalam pelatihan militer itu, beliau juga satu angkatan dengan Ahmad Tahir, Ricardo Siahaan, dan Boyke Nanggolan Pada Oktober 1944, pangkatnya adalah Jun 1, setara dengan Letnan Hingga satu tahun kemudian, revolusi fisik pecah di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949 Jamin memilih untuk membela Republik Indonesia Saat itu ia juga berperan dalam pembentukan sekolah kadet perwira di Brastagi pada September 1945 Selama menjalani karir di dunia militer, Jamin pernah menjabat sebagai Komandan Tentara Resimen Rakyat Indonesia atau TRI di Brastagi Selama menjadi Komandan Resimen inilah, Jamin kemudian kesohor dengan panggilan Pak Kores Artinya, Pak Komandan Resimen Begitu populernya panggilan ini, sehingga kelak meski Komandan Resimen sudah diganti Komandan Brigade Panggilan Pak Kores tetap melekat pada suamiku tutur istri Jamin Lika starigan kepada Hilda Unus Senduk dalam perempuan tegar dari Sibolangit Tahun 1956, Jamin kemudian diangkat menjadi Panglima Kodam TT1 atau Bukit Barisan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD, Kolonel Abdul Haris Nasution Menggantikan mantan atasannya, Kolonel Maludin Simbolon yang mengundurkan diri pada tahun 1956 untuk kemudian bergabung dengan PRRI Saat itu, Nasution menentukan wilayah Bukit Barisan hanya mencakup Sumatera Utara Sementara itu, untuk wilayah Aceh dan Sumatera bagian tengah akan dibentuk Kodam baru di kemudian hari Jabatan Panglima TT1 Bukit Barisan diemban jamin ginting sejak 1956-1961 Setia pada pemerintah pusat Ketika di Sumatera terjadi kemelut yang berujung pada pembentukan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Jamin ginting yang saat itu menjabat Panglima sempat mengungsi keberastagi pada tahun 1957 hingga akhirnya Nasution turun tangan Setelah pasukan dari Jawa dikirim ke Sumatera Utara, PRRI melemah dengan cepat Akhirnya, pemerintahan PRRI atau Permesta dapat diselesaikan pada bulan Agustus 1958 dan pada tahun 1961 Pemerintah membuka kesempatan bagi sisa-sisa anggota Permesta untuk kembali Republik Indonesia Tahun 1959, TT1 Bukit Barisan kemudian diubah namanya menjadi Kodam Bukit Barisan Jamin ginting pun tetap menjadi Panglimanya Beliau yang tetap setia pada pemerintah pusat itu memangku jabatan tersebut selama 6 tahun Dari tanggal 27 Desember 1956 hingga 4 Januari 1961 Dalam sejarah karirnya, Jamin ginting termasuk Panglima daerah yang cukup menonjol di kalangan pemerintah pusat Tahun 1962, setelah masa jabatannya sebagai Panglima habis Ia dipanggil oleh Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani ke Jakarta Jamin dipersiapkan untuk mengisi pos asisten 2 di bidang operasi dan latihan Namun sutur dengan naiknya Soeharto menjadi presiden, setelah tragedi berdarah 1965 Karir Jamin mulai meredup di era yang kemudian disebut Orde Baru ini Sebagaimana diungkapkan, Kipra Jamin ginting kurang begitu disukai oleh pemerintahan Posisinya di staff umum AD kemudian digantikan oleh Sumitro Tidak lama sesudah itu, ia sempat bergiat di bidang politik dalam Partai Golongan Karya Ia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR dan duduk dalam Komisi 2 Merangkap Ketua Diskusi Luar Negeri pada tahun 1971 Satu tahun berjalan setelah masa pengabdiannya pada tahun 1972 Presiden daripada Soeharto melantik Jamin ginting sebagai duta besar berkuasa penuh untuk Kanada Sebagaimana diketahui, didubeskan, di era ini sama saja dengan menerima nasib Karena dianggap tidak sejalan dengan visi misi Orde Baru Likas Tarigan istrinya pun mengungkapkan penugasan suaminya itu sebagai masak labu dalam hidup suaminya Sebagai tentara, ginting agak tak ikhlas menerima tugas untuk ditempatkan di dekat belahan dunia bagian utara itu Dan berharap kembali ke Indonesia Namun sepertinya disitulah ujung pengabdiannya Tak lama di Kanada, pada tanggal 23 Oktober 1974 Jamin ginting tutup usia dalam usia 53 tahun Pada tahun 2014, Presiden Jokowi Dodo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepadanya Sekian informasi singkat yang bisa kami berikan tentang sosok pahlawan Jamin Ginting Jika terdapat kesalahan ataupun kurang lengkap Kami Bataknesia Channel memohon maaf Selalu bantu kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya dongan Dukungan kalian adalah motivasi untuk kami dalam berkarya Horas, darmau leate